Sambas yang berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa ada sedikit gangguan. Alhamdulillah, ini berkat pendidikan politik yang dibangun secara baik, bahwa semua siap kalah. Alhamdulillah, siap. Semua siap kalah. Maka, pencerdasan politik, pendidikan politik, terus kita bangun, baik oleh partai politik, baik oleh lembaga-lembaga politik, baik oleh pembina politik, bahkan oleh media yang memang banyak memberitakan persoalan total politik. Mudah-mudahan pendidikan politik akan terus terbangun, dan ini akan menginspirasi Pilkada 2020 ke depan. Jalan lancar, aman, tertib, tidak ada gangguan sedikitpun, tidak ada hok, tidak ada ucapan-ucapan kebencian, tidak ada fitnah, tidak ada saling menjelekan, saling menuduh, saling memfitnah, black campaign atau negative campaign, semuanya itu tidak baik dalam dunia politik yang berpeladaban. Kita membangun persepsi yang baik dalam politik, bahwa politik adalah pelayanan, politik adalah kepedulian, politik adalah menyebar keadilan di dalam tengah-tengah. Sehingga dengan demikian, jika itu yang kita bangun persepsi tentang politik, maka masyarakat akan berbondong-bondong, berpartipasi dalam politik. Biarkan jadikan politik sebagai the heavy game, game yang menyenangkan. Jangan dia jadikan the danger game, mayanan yang berbahaya. Dan politik adalah sesuatu yang menyenangkan dan mulia berkira. Baiklah, siapapun yang lahir, siapapun yang dipilih, yang mendapatkan suara terbanyak, dia adalah pemimpin kita, asli dari pesta demokrasi yang menyenangkan buat masyarakat. Selamat kepada para kepala desa yang terpilih, semoga bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya, jaga amanah sebaik-baiknya, jaga amanah masyarakat, jaga integritas, ingat, dana desa itu adalah dana negara, bukan dana pribadi kita, dan lembaga negara, aparat negara, masuk di sana, melihat kepentingan itu, maka gunakan dana desa sebaik-baiknya, sesuai dengan aduan dan pergunaan yang terlihat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!